Heho Pop, Gengs! Baru-baru ini, sebuah foto tengkorak bertanduk yang disebut-sebut sebagai tengkorak unicorn, beredar dan menghebohkan jagad maya. Selain itu, ada juga beberapa foto yang membuat banyak netizen semakin yakin bahwa makhluk mitologi itu memang nyata. Bagaimanakah kebenarannya? Mari kita bongkar bersama di DPFact kali ini. Peri adalah salah satu makhluk yang biasanya ditemukan di kisah-kisah dongeng. Mereka digambarkan sebagai makhluk kecil bersayap yang memiliki kekuatan gaib yang kadang kalah turut campur dalam urusan-urusan manusia. Namun, baru-baru ini, sebuah foto yang menangkap kemunculan peri di malam hari beredar dan membuat banyak netizen tajub. Foto-foto ini dikabarkan berasal dari arsip penelitian mahasiswa kedokteran di Virginia Timur yang lama disembunyikan. Hal ini membuat banyak orang semakin yakin bahwa makhluk peri memang ada. Namun, apakah ini hoaks atau fakta? Sebenarnya, ini adalah hoaks. Setelah ditelusuri, ternyata ini memang foto-foto dari hasil penelitian yang ditangkap di malam hari. Namun, ini bukanlah peri, melainkan Pteroporus pentadactila atau lebih dikenal dengan sebutan ngengat buluh putih. Memang, ngengat ini terbilang langka karena hanya bisa ditemukan pada bulan Juni sampai Agustus saja di sebagian besar Eropa dan Timur Tengah, di bagian Timur Iran, juga Afrika Utara. Lebar sayap serangga yang keseluruhan berwarna putih itu mencapai 26 hingga 34 mm terbagi dalam tiga bulu berbulu dan sepasang sayap depan dalam dua lainnya. Karena fotonya diambil saat ngengat ini sedang terbang di malam hari, maka tak heran jika bentuknya tampak seperti peri yang indah. Ada lagi yang lebih menghebohkan, sebuah penampakan monster laut di dekat Antartika terlihat jelas dari Google Earth yang disebut-sebut sebagai penampakan kraken karena terdapat bagian yang menyerupai tentakel dari bagian kepala dan padannya. Untuk memastikannya, mari kita putar ulang dan perhatikan secara detail video ini. Apakah ini hoax atau fakta? Ternyata, ini adalah... Hoax Meski penampakan makhluk ini masih bisa terlihat jika mencarinya di Google Earth dengan titik koordinat ini. Saat pertama kali beredar pada tanggal 9 April 2016, video ini memang langsung mengundang banyak perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa makhluk ini terlihat seperti monster lohnis, sementara yang lain berpikir ini adalah UFO bawah air. Dan tak sedikit pula yang dengan yakin mengatakan bahwa ini adalah kraken dilepas pantai Pulau Deception dekat Antartika. Sebab, kisah kraken sudah sejak lama dituturkan melalui cerita rakyat Nordik akan adanya makhluk besar yang menghantui lautan es di Laut Utara. Makhluk yang memiliki panjang 120 meter ini dikabarkan pernah menyerang kapal yang lewat dengan tentakel reksasanya. Namun, akhirnya semua teori konspirasi itu terbantahkan dengan adanya hasil analisa Tim DeVers yang berdasarkan temuan Andrew David Teller dari Southern Fright Science. Faktanya, ini hanyalah batu yang dijeluki Shell Rock. Baik, sekarang mari kita lihat foto tengkorak bertanduk yang disebut-sebut sebagai fosil dari unicorn ini. Foto ini cukup banyak digunakan oleh beberapa media luar, salah satunya adalah hexapolis.com. Beberapa orang bahkan mengatakan, unicorn ini mungkin adalah kuda bertanduk nyata yang diburu sampai hampir punah untuk diambil tanduknya di zaman kuno. Dan sekarang, hanya tersisa beberapa ekor, sehingga tak heran jika ia selalu dibicarakan dan membuat banyak orang penasaran untuk mencarinya. Ya, aku tahu kalau saat ini semakin banyak aplikasi mengedit yang bisa digunakan untuk merekaya subfoto. Namun, bagaimana dengan foto ini? Apakah ini hoax atau fakta? Ternyata, ini lagi-lagi adalah hoax. Sebab ini adalah lukisan karya Vanessa Veles yang diunggah pada 29 November 2015 di website fineartamerica.com dengan judul Fosil Unicorn Terakhir. Ia terinspirasi dari film fantasi Amerika tahun 1982 yang berjudul The Last Unicorn. Selanjutnya, ada video yang disebut-sebut sebagai makhluk yang menyerupai monster lohnes yang tengah terdampar di pantai Georgia dalam keadaan terluka. Monster lohnes adalah makhluk yang ada dalam cerita rakyat Irlandia. Ia sering digambarkan sebagai hewan besar berleher panjang, mirip Plesiosaurus dengan punuk yang menonjol dari air. Video ini pertama kali dibagikan oleh Savannah Morning News. Namun, apakah ini hoax atau fanta? Kabar ini ternyata... Hoax! Meski video ini memang nyata, bukan editan. Video ini diambil oleh seorang pria saat sedang berjalan di pantai Suaka Marga Satuan Nasional Pulau Serigala, Georgia dan segera mengirimnya ke Savannah Morning News. Tara Cox, seorang profesor ilmu kelautan di Savannah State University, mengatakan kepada surat kabar setempat bahwa mungkin itu adalah bayi hiu basking yang membusu. Tak kalah menghebohkannya penemuan makhluk aneh di Laut Natuna Utara yang diduga adalah hewan legenda bernama Gajah Mina ini. Gajah Mina adalah salah satu dari tujuh makhluk mitologi dalam kepercayaan Hindu yang juga disebut Makara dan digambarkan sebagai seekor ikan berkepala gajah. Makhluk ini sering dijumpai dalam lukisan dan pahatan pada candi-candi sebagai hiasan kekarangan dalam arsitektur pura yang memiliki sejarah arkeologis. Jika kita perhatikan, ada yang tampak mencurigakan pada bentuknya. Lantas, apakah ini hoax atau fakta? Jawabannya, kabar itu adalah... Hoax Karena ini sebenarnya adalah bangkai ikan paus balin yang sudah membusuk dan ditemukan di Laut Natuna Riau pada bulan Maret 2021 lalu. Paus balin adalah satwa yang memang cukup umum dijumpai di perairan Indonesia. Bangkai paus berukuran besar ini sudah terurai cukup lama dan membuat warga di Natuna heboh sebab mengira tulang rusuk paus ini adalah belalai gajah. Baik Pop Gengs, kamu masih ingat di DPFax sebelumnya? Aku melempar pertanyaan mengenai Putri Duyung yang ditemukan di pinggir Laut Kenya ini. Faktanya, video ini memang cukup viral di Facebook sejak bulan April 2022 lalu. Penontonnya bahkan mencapai 4,6 juta kali. Sayangnya, meski tampak nyata ini adalah video editan dari video seekor ikan yang benar-benar sekarat ditemukan di pinggir pantai yang digabungkan dengan gambar anak atau boneka. Coba kamu perhatikan rekaman bagian tangannya ini. Amat jelas jari telunjuk anak ini sempat menghilang, juga telah membantah laporan ini. Sekarang, coba kamu lihat video penemuan naga di Tibet ini. Apakah ini adalah hoaks atau fakta? Tuliskan jawaban kamu di kolom komentar. Nah, demikian cek fakta yang kami lakukan dengan mengutip beberapa sumber. Walaupun sudah dibuat seakurat mungkin, namun tetap ada potensi salah informasi. Maka tidak mesti dijadikan acuan kebenaran. Ingat, jangan buru-buru membagikan kabar yang kamu tidak yakin kebenarannya.